Halo tolovers! Pelatih di setiap klub sepak bola merupakan sosok yang gak bisa terpisahkan dalam kesuksesan sebuah klub. Salah satu nama peracik strategi bertangan dingin saat ini adalah Jose Mourinho. Keperanya di dunia sepak bola gak perlu diragukan lagi. Bahkan ia juga masuk dalam jajaran pelatih super tajir. Gak percaya? Nah dalam segmen atau sultan kali ini kita bakal membahas koleksi kendaraan dan kekayaan Jose Mourinho. Jose Mourinho Santos, Felix Mourinho, begitulah nama lengkap pelatih asal Portugal ini. Putra dari keeper legendaris Felix Mourinho mengawali karirnya dulu sebagai pemain. Namun merasa tak cocok ia kemudian memutuskan menjadi penerjemah pelatih Bobby Robson kala itu. Bersama pelatih veteran tersebut, ia banyak belajar dan menjalin kerjasama saat menunggangi beberapa klub seperti FC Porto hingga klub raksasa Spanyol, Barcelona. Sejak saat itu keeperannya semakin menjanjikan. Setelah menjalani pelatihan singkat di Benfica dan Uniaio de Leira. Barulah di tahun 2002 ia kembali ke FC Porto. Setelah ditunjuk sebagai pelatih kepala, tak butuh waktu lama bagi Mourinho untuk meracik skuad asuhannya demi meraih gelar juara. Terakhir di tahun 2003 ia berhasil mengantarkan Porto keluar sebagai juara Liga Portugal hingga Liga UEFA. Bahkan setahun kemudian, titel juara paling bergensi benua biru Liga Champions pun berhasil ia persembahkan. Bukan hanya itu saja, beberapa klub yang sempat ia arsiteki macam Chelsea dan Inter Milan terlepas dari kendalinya saat berhasil membawa kedua klub besar tersebut meraih berbagai titel juara. Selain beberapa klub tadi, kursi kepelatihan Real Madrid dan Manchester United juga ia duduki. Mourinho juga menyambat penghargaan sebagai pelatih terbaik dunia pada tahun 2010. Atas segala pencapaian yang sangat luar biasa, tak heran kalau untuk mendapatkan tanda tangan kontrak sang juru taktik ternama ini, setiap klub harus mengeluarkan dana fantastis. Sebagai contoh, pihak Tottenham Hotspur harus mengeluarkan uang sebanyak 15 juta pound sterling atau setara dengan 273 miliar per tahun untuk memakai jasa pria asal Portugal ini dan menjadi pelatih termahal kedua setelah Pep Guardiola yang berada di Manchester City. Maka tak mengherankan kalau sepanjang karirnya, total kekayaannya juga sangat melimpa hingga dikabarkan telah mencapai 1,4 triliun rupiah. Tentu nominal sebanyak itu akan terus bertambah. Tapi sebelum kita masuk di pembahasan selanjutnya, Autolovers, ada baiknya kamu menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tak ketinggalan informasi menarik dari channel Autopuler. Mari kita lanjut. Dan dari sekian yang ia miliki juga, sebagian di antaranya turut dihabiskan untuk memuaskan hobi mahalnya, yaitu mengoleksi berbagai mobil mewah. Di garansi rumahnya terdapat mobil Audi A7 seharga 1 miliar rupiah. Terus ada juga Jaguar F-Pace yang ditaksir senilai 1,5 miliar rupiah. Dan Moe juga memiliki sebuah SUV mewah asal Jerman BMW X6 yang harga jualnya di angka 1,8 miliar rupiah. Selain itu, masih ada dua unit mobil produsen Jaguar yakni tipe XJ dan F-Type Coupe yang masing-masing dibanderol 2 miliar rupiah lebih. Gak ketinggalan juga Aston Martin Rapid yang dijual sekitar 3 miliar rupiah, juga turut menjadi kendaraan roda empat yang biasa ia kendarai. Dan untuk mobil termahalnya sendiri, Autolovers, pelatih yang kerap kontroversial ini mempunyai Ferrari 612 Skagliati Zezanta seharga 6 miliar rupiah lebih. Khusus mobil ini sendiri sih merupakan pemberian Roman Abramovic. Setelah ia dipecat dari klub Chelsea. Ngeri juga ya kado perpisahannya. Nah sebelumnya di saat usianya masih 18 tahun, sang ayah memberikan sebuah mobil klasik Renault 5. Sedangkan untuk mobil pertamanya yakni Honda Civic merupakan hasil keringatnya sendiri. Kemewaan hidup sarjana ilmu olahraga di Universitas Teknik Lisbon ini juga bisa dilihat pada hunian pribadinya yang terletak di Wells. Istana Nanmega ini sendiri ya beli saat itu seharga 71 miliar rupiah. Nah untuk urusan fashion, The Special One juga termasuk pengoleksi jam tangan mewah loh. Tak tanggung-tanggung untuk jam termurahnya saja, yaitu Hublot Smart Watch Big Bang Gravery edisi Viva World Cup 2019 yang harganya itu mencapai 70 juta rupiah. Sedangkan yang termahal, yang pernah digunakan adalah Richard Mell RM004 yang dipasarkan seharga 3,2 miliar rupiah. Namun dibalik kemewahan dalam hidupnya, sosok pelatih yang kini menginjek usia 57 tahun ini merupakan pria yang sangat termawan. Ia aktif dalam kegiatan amal untuk membantu saudara-saudara kita di Afrika yang dilanda ke laparan dan penyakit HIV. Sampai-sampai ini atas aksi sosialnya tersebut, mau mendapat kehormatan menjadi duta besar PBB untuk program pangan dunia. Wah, salut deh. Ya meskipun kaya raya, ternyata Jose Mourinho tidak melupakan untuk menyisikan sebagian harta kekayaannya ya autolovers untuk disalurkan kepada orang yang membutuhkan. Semoga aja ulasan tadi mampu memberikan kamu semua energi positif yang akan membawamu ke gerbang kesuksesan. Dari sekian banyak kendaraan pribadi yang dimiliki Mourinho, mana nih favorit kamu? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video auto-populer lainnya. Bye autolovers! Sub indo by broth3rmax